Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Parti Amanah Negara Amanah akan membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada Isnin. Biro Mobilisasi Amanah menerusi hantaran di Facebook pada Ahad berkata, laporan itu akan dibuat kerana Ahmad Zahid didakwa menghina dan memfitnah institusi kehakiman negara, Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan yang di-Pertuan Agung. Dakuannya, perbuatan itu dilakukan ketika bekas timbalan Perdana Menteri berkenaan berucap semasa taklimat khas Presiden UMNO di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur, Debutisi, KL pada Sabtu. Merujuk ucapan penuh, Presiden UMNO pada taklimat khas Presiden UMNO, Beliau telah menghina dan memfitnah institusi kehakiman Jabatan Peguam Negara, SPRM, dan yang di-Pertuan Agung. Oleh itu, satu laporan polis berhubung isu ini akan dibuat pada jam 11 pagi secara serentak di seluruh negara jelasnya. Dalam taklimat khas Presiden UMNO pada Sabtu, dilaporkan bekas Peguam yang mewakili Datu Seri Najib Tun Razak berhubung kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad mengkritik institusi mahkamah. Selain itu, ucapan-ucapan pemimpin UMNO antaranya Ahmad Zahid, Setiausaha Agung UMNO Datu Seri Ahmad Maslan dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datu Seri Azalina Utman Said turut menyentuh berkaitan gas Najib itu.